Presiden Jokowi Dodo melantik Iljen Paul Boy Rafli Ammar menjadi Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme BNPT. Boy Rafli menggantikan Komjen Paul Soehardi Alyus yang dimutasi menjadi analis kebijakan utama Bares Krim Polri. Boy Rafli sebelumnya menjabat sebagai Wakil Kepala Lembaga Pendidikan dan Pelatihan Kepolisian Republik Indonesia untuk periode 2018-2020. Boy juga sempat memimpin Polda Papua pada tahun 2017 hingga 2018. Boy dikenal publik saat menjabat sebagai Kepala Bidang Humas Polda Metro Jaya pada tahun 2009. Lalu Boy diangkat menjadi Kepala Bagian Penerangan Umum Biro Penerangan Masyarakat Divisi Humas Polri, kemudian dipromosikan menjadi Kepala Biro Penerangan Masyarakat Divisi Humas Polri. Acara pelantikan Kepala BNPT dilaksanakan di Istana Negara Jakarta dengan menerapkan prosedur pembatasan jarak. Hal ini untuk menghindari kontak fisik untuk mencegah penularan di tengah pandemi corona. Bahwa saya dalam menjalankan tugas dan jabatan akan menjunjung etika jabatan bekerja dengan sebaik-baiknya dan dengan penuh rasa tanggung jawab dan dengan penuh rasa tanggung jawab dan dengan penuh rasa tanggung jawab bahwa saya bahwa saya akan menjaga integritas akan menjaga integritas tidak menyalahgunakan kewenangan tidak menyalahgunakan kewenangan serta menghindarkan diri dari perbuatan terjelah serta menghindarkan diri dari